Halo halo assalamualaikum ketemu lagi nih di channel aku Mama Ka Indra Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah SWT ya Amin Oke di video kali ini aku mau sharing tentang budgeting di bulan Maret ya teman-teman Dan sebelum itu nih aku mau evaluasi dulu budgeting di bulan Februari Oke ini seperti dilihat ya dompetnya itu cuman sisanya sedikit ya teman-teman Ada di belanja mingguan kedua 5 ribu dan selanjutnya ada di dana taterduga 5 ribu Sebenarnya dana taterduga itu banyak terpakainya buat jajan ya teman-teman Duh susah banget buat menahan jajan ya setiap minggunya Dan sebenarnya gak semua pengeluaran ini aku ceritain di video ini ya teman-teman Cuman pengeluaran dari kebutuhan utama aja Dan mudah-mudahan dari content budgeting yang aku buat ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya Karena memang aku juga masih sama-sama belajar untuk mengatur keuangan menjadi lebih baik lagi Oke sisa uang bulanan tadi yang 10 ribu di bulan Februari ini aku tabungin ke tantangan menabung 2 juta rupiah ya teman-teman Kalau dilihat tadi itu banyak banget kolom yang belum terisi karena memang sisa uang bulanan setiap bulannya itu gak banyak juga gitu Tapi aku nyantai aja sih buat nabung tantangan 2 juta rupiah karena memang bukan keperluan yang mendesak gitu ya Selanjutnya disini aku hitung uang 2 ribuan yang biasanya aku tabung setiap bulan ya Yang aku sisihkan gitu dari uang belanja atau uang apapun lah aku sisihkan 2 ribu Nah di bulan ini tuh aku ngumpulin sebanyak 7 lembar dan ini aku belum coret nih si karkasnya karena memang dikumpulinnya itu pada 10 lembar Jadi aku akan satuin untuk di bulan depan Selanjutnya disini aku mulai untuk budgeting di bulan Maretnya ya teman-teman Untuk pengeluaran di bulan Maret ini tuh sebenernya gak jauh berbeda dibandingkan dengan bulan lalu gitu Walaupun di bulan Maret ini tuh ada bulan Ramadan ya teman-teman Jadi aku tuh gak menambahkan banyak anggaran untuk bulan Ramadan Karena memang ya untuk makanan sama-sama aja sih menurutku Cuma beda di buka puasa aja ya yang biasanya kita tuh pengen nge-meal Cuma diusahakan nih di bulan ini itu aku untuk bikin sendiri aja untuk cemilan-cemilannya Ataupun takjilnya karena memang bulan Ramadan yang perlu disiapkan itu Bukan sekedar makanan-makanan aja ya teman-teman Tapi gimana kita mempersiapkan ibadah-ibadah yang harus dilakukan sepanjang bulan Ramadan Oke untuk budgeting ini seperti biasa itu aku akan bagi menjadi 3 bagian Yang pertama itu ada saving, terus ada giving, dan juga ada living Nah untuk savingnya itu pasti aku setiap bulannya itu akan berbeda-beda ya Menyesuaikan kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk setiap bulannya Nah untuk bulan ini itu aku saving ke tabungan rekening Yang nominalnya tuh aku gak akan sebutkan ya teman-teman Terus ada juga tabungan lebaran 150 ribu dan pendidikan anak 100 ribu Jadi aku tuh gak nabung ke dana darurat dan juga gak nabung ke investasi ya gitu Karena memang banyak pengeluaran lumayan gitu Dan terakhir ini ada kebutuhan sebanyak 200 ribu Sebenernya ini kebutuhan bukan saving ya harusnya aku setempatin ya Tapi ke living gitu ya jadi ke pengeluaran gitu Biasanya tuh kebutuhan aku anggarinnya tuh buat nabung skincare Terus atau enggak saverous motor gitu untuk nabung itu Cuman untuk kali ini itu tuh bukan jadi emang langsung dipake Oke part selanjutnya itu ada giving ya Untuk giving ini aku akan memberikan sebagian rezeki ke orang tua Terus ada living Disini living itu aku bagi menjadi 10 kebutuhan atau 10 pengeluaran ya Yang akan dikeluarkan di setiap bulannya Yang pertama itu ada groseris atau belanja bulanan Disini aku anggarin seperti biasa 400 ribu ya Antara 350 atau 400 ribu Terus untuk belanja mingguan ini masih tetap sama Itu setiap minggunya tuh 150 ribu Dan minggu kelima itu 50 ribu aku anggarin ya Terus ada kebutuhan anak disini ada 400 ribu Jadi kebutuhan anak ini masuk ke dalam SPP Terus uang jajan gitu ya Terus ada beras dan telur ini 200 ribu Ini aku naikin sebelumnya itu 175 Jadi 200 ribu Karena memang kan harga beras lagi naik ya temen-temen Dan untuk internet 200 ribu Untuk galon gas itu 125 Jajannya ini aku naikin 50 ribu aja Yang asalnya 150 ini aku naikin jadi 200 ribu Terus ada listrik sama PDAM 300 ribu nih biasanya Transportnya 350 ribu Dan dana daruratnya itu sebesar 50 ribu Dari pengeluaran ini Jadi sebenarnya yang berubah itu hanya di pos beras sama telur Dan juga jajan ya Karena memang lagi bulan Ramadan biasanya tuh suka Agak lebih banyak gitu ya jajannya Oke ini selanjutnya disini aku akan mempostkan uang-uang yang pembayarannya secara cash itu ke dalam dompet keuangan ya temen-temen Disini ada pecahan 150, 20 dan ada 10 ribu Oke di bulan Maret ini mungkin banyak kebutuhan pokok yang lagi naik ya temen-temen Yang sudah jelas itu adalah beras Memang kemarin aku belanja ke supermarket udah gak ada tuh beras 5 kiloan udah jarang banget Jadi sekarang tuh kalau beli beras ke pasar atau gak ke warung terdekat Jadi paling murahnya tuh disini ada di harga 16 ribu gitu 16 ribu juga kualitasnya bukan yang premium gitu ya Yang biasa banget gitu Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya harga-harga bahan pokok nih yang lagi naik Semoga kita selalu dicukupkan risikinya oleh Allah SWT Dan semoga kita tuh dipenuhi sama rasa syukur ya Rasa syukur dan dijauhkan dari kufur nikmat ya temen-temen Mungkin sadar atau enggak ya kufur nikmat itu pernah terjadi dalam diri kita nih ya temen-temen Terkadang itu tuh kita selalu secara gak sadar gitu ya Selalu ngebandingkan kehidupan kita dengan orang lain gitu Yang mungkin lebih dibandingkan dengan kehidupan kita saat ini gitu Kadang terbersih tuh ya di pikiran enak ya hidup kayak mereka Seandainya hidup aku tuh seperti mereka gitu ya Jadi banyak kayak penyesalan gitu ya Duh pokoknya banyak istighfar ya kalau misalnya kita berpikir seperti itu Karena memang banyak kehidupan yang masih Mungkin di bawah kita ya untuk makan 3 kali sehari pun masih susah gitu ya Untuk mencari makan atau suap nasi juga susah gitu ya Jadi jangan terus lihat ke atas ya Ada waktunya kita harus lihat ke bawah juga Agar rasa syukur kita itu semakin bertambah Dan dijauhkan juga dari kufur nikmat ya temen-temen Amin Oke Alhamdulillah udah beres Mindah-mindahin uang ke dompetnya masing-masing Ada yang tadi dompet yang coklat itu dompet tabungan ya temen-temen Dan yang dompet hitam itu emang dompet pengeluaran untuk sehari-hari Dan ini aku akan pindahin lagi nih uang yang tadi udah di pos-posin Itu ke dalam dompet kecil ini Ini adalah dompet coklat yang selalu aku bawa kemanapun gitu ya Jadi disini aku bagi juga nih pos perminggunya gitu Untuk belanja mingguan 150 ribu Terus untuk beras telur nih aku ambil 70 ribu untuk minggu ini Dan itu tuh udah termasuk ke dalam galon sama gas ya temen-temen Dan terakhir itu ada kebutuhan kayak Indra Aku budgetin peringung minggunya itu 50 ribu Dan juga jajan 50 ribu Oke Alhamdulillah udah beres nih budgetin di bulan Maretnya Mudah-mudahan dari video ini tuh ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya temen-temen Dari sharing mengatur keuangan gue ini Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen ya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih